hai oke kembali lagi bersama Arul Motovlog jadi hari ini gua mau unboxing ini alat serba guna jadi gua kedatangan alat ini apa sih namanya fitoman jam starter V6 Pro 2000 Amper gue penasaran sih sama produk ini katanya ini tuh powerbank powerbank tapi bisa juga sebagai alat jumper aki juga aki mobil aki motor jadi powerbank serba gunalah jujur gua enggak enggak apa enggak pernah pakai powerbank sih enggak terlalu suka pakai powerbank tapi kalau powerbanknya serba guna kayak gini ya tetap gua pakai sih karena yang ngapain juga gua ngeluarin duit mahal-mahal ya 200-300 ribu atau 400 ribu cuma buat di powerbank doang gitu kalau kayak gini fungsinya banyak gitu jadi alat ini ya kalau mau dibilang bisa dibilang sangat berguna sih ini namanya fitoman eh fitoman jam starter 2000 Amper tipenya V6 Pro ini kalau nggak salah ada banyak tipe sih tapi ini tuh yang tengahnya yang paling atasnya tuh fitoman berapa gitu yang tipe paling tingginya ini untuk keterangannya Oh jadi ini untuk jumper starter apa jam jumper starter aki ini untuk yang mobil untuk CC nya jadi dia bisa jumper aki mobil yang soak itu berdasarkan CC nya ini kalau untuk bensin maksimal di 7000 liter atau 7000 CC terus kalau untuk diesel maksimal di 5000 CC nanti untuk mesin apa mobil bensin yang 7000 CC itu masih bisa di jumper atau di bawah 7000 lah kalau untuk diesel dibawa 5000 ke bawah 5.000 CC ke bawah ampere nya 2000 untuk harganya ini berapa ya 500 ribuan lah kalian bisa cek aja di shopee di shopee nya apa official fitoman nya atau kalau kalian mau yang gratis ongkir mungkin bisa cek aja di tiktok shop Oke maksudnya kita unboxing nanti tapi paling sama gua nanti dites jumper aki motor aja karena nggak ada mobil kan disini kita tes pakai jumper aki motor ya mungkin kalau untuk motor manual ya kalau misalnya akhirnya shopee gini bisa didorong tapi tergantung juga kalau motor manualnya yang saya kecil mungkin dorongnya gampang kalau yang CC nya di atas 200 250 itu dorongnya nangis ya mungkin kalau manual bisa tapi kalau misalnya motor metik apanya mau dimasukin didorong di kolom manual yang manual kan didorong yang dimasukin gigi nyala gitu kalau metik apanya mau dimasukin gigi giginya siapa yang mau dimasukin Oke kita langsung aja unboxing nih alat fitoman V6 pro jam starter powerbank serba guna nih jadi alatnya emang kecil tuh dimensinya emang mirip mirip-mirip-mirip powerbank HP emang nih kalau kayak gini dibawahnya gampang kemana-mana ini ada di sini ada colokan ini ada dua colokan USB terus satunya type-c jadi ini untuk charger HP ini yang pakai USB biasa ini kalau pakai type-c terus ini ada centernya juga ini tombol powernya sebelah kanan nah ini untuk colokan jumpernya jadi kalau misalnya mau ngejumper tuh dari sini nih nah ini ini untuk kalau misalnya kita mau ngejumper aki yang soak nih kita taruh dulu untuk kabel jumpernya dia udah dapet nih di dalam tuh udah lengkap aja nih untuk kabel untuk ngejumper akinya jadi dicolokin Oh ternyata dikasih kabel untuk charger juga tapi untuk kabel chargernya yang type-c nanti kita coba jumper aki motor ini gua punya aki satu yang udah soak nanti gua pasang terus kita jumper untuk starter sekarang kita lihat dulu ini untuk kabelnya bos korek yang merah di positif hitam negatif nih alatnya enak nih dibawa kemana-mana ada kompasnya juga jadi multifungsi gitu alatnya ada ada senter daruratnya juga jadi mungkin kalau menurut gua ini fungsinya bukan cuma buat sekedar cas HP atau jumper aki doang sih ini bisa dibawa kemana-mana kalau misalnya kita lagi camping di gunung atau misalnya lagi di tengah hutan camping kan ini alat bisa jadi supply baterai bisa jadi senter bisa jadi ya pokoknya bisa jadi supply supply baterai di saat darurat nih nih untuk kapasitas baterainya 10.000 mAh kalau kalau untuk yang tipe v6 pro ini jadi 10.000 mAh itu udah sangat-sangat gede dan bisa di charger ulang juga karena namanya juga powerbank nggak mungkin sekali pakai akan apa masih bisa di charger ulang ini untuk alatnya kita baca ini baga V6 Pro jadi ini dia produknya dimensinya ini emang benar-benar mirip powerbank HP cuma untuk fungsinya dia multifungsi bukan cuma buat ngecas HP doang jadi kalau beli alat ini kita bukan cuma dapat fungsi powerbank nya doang sih fungsinya sangat banyak bisa jadi supply baterai di saat darurat terus terus bisa jadi jumper aki aki motor atau mobil nih jadi ya kita ngeluarin duit gede enggak enggak sia-sia gitu daripada gua beli powerbank yang HP yang harganya 300ribuan 400ribuan cuma berfungsi buat ngecas HP doang ngapain mending gua beli kayak gini co lebih multifungsi alatnya Oke coba langsung aja kita tes ini untuk nah lainnya gimana sih apa harus di charge dulu Oh ini baterai kalau ditahan lama dia baterai apa baterai center Cuma senternya gak bisa dites karena ini siang tuh gimana ceritanya matiin ini mode strobo mode strobo juga kita tes yang pertama mungkin ngecas HP dulu ya kali kita ngecas HP dulu kita cobain Oh ternyata disini ini terjadi human error tuh gua mau ngecas apa mau nyobain ngecas HP tapi HPnya gua lupa bawa gitu ketinggalan aruh-aruh yaudah kita langsung aja coba jumper akinya tapi ini gua cabut dulu aki yang normalnya buat ganti aki yang udah udah lemah lah terus untuk untuk coba uji coba charger HP nanti terakhirlah gua kasih ini sekarang kita ganti dulu akinya kita lepas akinya terus pakai yang aki udah lemah terus kita coba jumper Oke sekarang kita coba ini udah gua pasangin nih aki yang udah busuk nih udah lemah udah bener-bener lemah nih gua aduh lupa dibaut lagi si itunya nyangkut sih nah gua ini nah ini posisi si fitomannya nggak nggak kepasang nih gua lepas sekarang kita coba nyalain nih gua nyalain tuh udah nggak kuat emang bener-bener emang bener-bener udah lemah sih ini akinya tuh udah nggak mau sama sekali tuh sekarang kita coba pasang si fitomannya ini udah gua colok ini di sebelah kiri terus kita tinggal sambungin aja bentar sininya enggak gua baut sih soalnya soalnya si murnya nyangkut tuh yang kita sambungin aja yang yang merah ke positif positif aki ntar agak ribet soalnya nggak bisa dibaut ininya cokh ini enggak gua kasih jeda supaya nanti dibilang nggak apa settingan lagi kalau gua kasih jeda jadi gua fullin aja videonya nih yang hitam kita sambungin ke negatif nih terus ini yang merah kita sambungin ke positif kayak gini aduh cokh anjing ah eh lepas ntar nih harus dibuka sini si murnya nggak bisa ngangkat cokh udah ngangkat ntar soalnya si murnya nyangkut tadi lo nah udah sekarang kita pasang kamera yang merah maka positif sekarang kita coba nyalain nih ya udah nih di ininya udah hijau cuma tadi gua enggak bawa HP jadi enggak tahu cara ini yang penting udah kecolok aja sekarang kita coba jumper wah nyala dong anjir padahal lagi tadi udah nge-drop parah ya sekarang kita coba sambil nyalain lampu nih gua mau nyalain lampu utamanya tuh lampu biletnya udah nyala tuh akhirnya udah lemah default meter aja tuh udah tuh 9 Amper sekarang kita coba starter apakah dia nyala Wow ternyata masih kuat dong emang bener-bener fungsi di motor tuh ini kondisi lampu nyala nih ya eh gua matiin kembali kontaknya nah ini nyala lampu nyala sekarang kita nyalain lagi nih kipas radiator tuh kipas radiator udah nyala sekarang kita coba starter lagi ini masih kondisi kepasang si fitomannya kita starter ini udah berat nih bebannya udah dua beban lampu sama beban apa kipas radiator default meter udah 9 Amper kita cobain sekarang Oh ternyata dia udah nggak kuat berarti harus emang harus dicas ini dia nggak mau kalau dinyalain sih kipas radiator karena ini produknya belum belum gua cas sih tadi gua langsung pakai kayaknya harus dicas dulu nah oke jadi itu dia udah gua tes tadi cuma ini alatnya kayaknya harus dicas dulu gua gua salah sih karena tadi dateng pertama bukan enggak gua cas dulu langsung gua tes jadi ya kalau kata gua ini alat sangat-sangat berguna sih untuk keadaan darurat awas jangan sampai sih bagian hitam sama merahnya nempel jadi kalau kata gua ini alat sangat-sangat berguna sih cuma untuk tes charger HPnya ntar pas udah udah di rumah baru buat tes karena HPnya gua apa ketinggalan jadi kata gua mah ini alat sangat-sangat multifungsi ya mungkin sebagian orang mikir mending beli aki baru atau enggak mending apalah ketimbang beli harga apa alat ini harga 400ribuan 500ribuan mending beli aki baru langsung ya kalau kata gua gua mah bukan masalah beli aki barunya atau gimana kata gua itu kita mikir tuh mikir pas apesnya gitu jadi misalnya gak amit-amit kita apes di jalan atau kalau misalnya kita lagi di kondisi yang misalnya enggak ada listrik atau kayak gimana alat ini sangat-sangat berguna apalagi bentuknya juga sangat kecil kayak gini kan compact bentuknya emang bener-bener mirip powerbank HP jadi kalau menurut gua jangan lihat dari satu fungsinya doang ah itu mah apaan 500ribu cuma buat jumper ya bukan cuma buat jumper juga sih ini mati ini gimana 500ribu itu kita dapat banyak fungsi gitu selain buat powerbank HP bisa buat suplai baterai di keadaan yang emang nggak ada listrik gitu dengan power yang kuat kayak gini kalian lihat sendiri tadi bisa ngangkat starter starter dukale 250 ini berat starternya terus bisa ngangkat starter berbarangan dengan lampu bilet yang 60W dinyalain kalau misalnya kondisi itu itu kondisi baterainya tinggal dua bar gimana kalau misalnya kondisi baterainya full dia bisa ngangkat tiga-tiganya kayaknya starter kipas radiator sama lampu kondisi berbarangan ya mungkin di kondisi aslinya enggak mungkin kita kondi apa pas nyalain mesin starter mesin terus nyalain kipas radiator atau lampu enggak mungkin cuma kan gua mau ngetes apa sih powernya ini dia dia kuat ngangkat nggak kuat ngangkat kipas terus lampu bilet yang warnanya gede sama starter dalam waktu berbarangan kalau misalnya dia kuat ngangkat ya berarti bagus gitu nah oke guys jadi ini gua mau coba cas dulu jadi pengen gua full ini baterainya terus nanti gua cobain lagi besok Ragu masih penasaran nih kalau kondisi baterainya udah full dia kuat ngangkat gak kuat ngangkat kipas radiator lampu sama starter dalam waktu bersamaan enggak karena tadi kan kondisi baterainya kan udah tinggal dua bar satu bar jadi gua masih penasaran nih coba gua cas dulu nanti kalau udah full baru gua cobain lagi besok dan ternyata ini bagian atasnya yang type-c ini buat ngecas ternyata gua kirain buat powerbank HP jadi yang buat powerbank ini cuma dua slot ini doang USB ini doang oke kita cas sampe full dulu baru kita cobain lagi besok gua cobain ngangkat tiga sekaligus kipas radiator lampu bilet sama starter apakah dia kuat seharusnya mekuatnya oke sekarang nih gua mau cobain lagi nih kondisi baterainya udah gua cas nih udah full tadi di malam udah gua cas untuk waktu pengecasannya dia kalau dari kondisi nol itu sekitar 4 jaman lah kalau sampai full dan sekarang gua mau cobain lagi karena gua penasaran kalau misalnya ngangkat beban tuh kuat enggak dan ternyata gua gua baru ingat ini ada tombol bus nih ada tombol bus disini itu fungsinya buat nambah daya jumper dan gua lupa ternyata ada tombol bus disini Cok ya udah kita sekarang kita cobain jadi kalau misalnya untuk beban-beban berat kayak kayak misalnya CC apa mobil yang cc-nya gede kayak gitu itu berarti kita harus tekan tombol bus ini biar daya jumpernya naik jadi lebih kuat gitu nih jade jumpernya ternyata banyak juga siapa fitur-fiturnya sekarang kita cobain lagi ini udah gua pasangin nih aki yang udah busuk nih aki normalnya Oke sekarang kita cobain dulu kondisi belum di ini nanti habis ini baru gua cobain pakai buat cas HP nah ini indikatornya default meter udah 9 Amper berarti akhirnya udah lemah udah sangat-sangat lemah sekarang kita coba starter dia nggak kuat nah sekarang kita matiin dulu terus kita pasang ini yang terkeh kemarin lagi hitam ke negatif terus positif ke emera ke positif eh coba nah sekarang kita cobain dulu tapi kita cobain dulu tanpa neken tombol busnya gue penyasaran dia bisa ngangkat beban ga ini nih kita nyalain nah udah udah oke sudah nyala udah bunyi ketek sekarang kita nyal matemat nyalain dulu lampu biletnya udah kita nyalain lampu bilet terus sekarang kita nyalain lampu apa kipas radiator nah udah berat tuh di voltmeter udah 8 Amper berarti udah terjun bebas ke bawah sekarang kita coba jumper akhirnya Apakah dia kuat ngangkat bebannya sekarang kita coba Oh ternyata dia nggak kuat coba sekarang kita tekan tombol bus bus ini cara tekannya gimana sih sekali doang atau gimana Oh udah wis pas gua tekan tombol bus langsung sih kipasnya tambah gede anjir senilanya tuh gua tekan tombol bus disini langsung naik jadi 13 Amper tadi kan jadi apa tadi kan 8 tuh pas gua tekan tombol bus dia naik jadi 13 tetap kita matiin coba Hai nah mati dia langsung lemah kipasnya langsung pelan turun ke 8 Amper datang emang fungsi ini tombol busnya dia naikin daya jumpernya sekarang kita nyatakan lagi ditahan agak lama dia Oh enggak kepencet coba udah sekarang kita coba starter wah nyala dong Oke berarti sekarang harus ditekan tombol busnya biar daya jumpernya naik sekarang kita matiin lagi kita nyalain lagi kita coba lagi jadi kalau misalnya kontaknya dinyalain dia ada bunyi cetek cetek ini kondisi busnya mati itu dia enggak kuat sekarang kita nyalain busnya lagi tuh langsung menitik langsung si kipasnya jadi jadi gede muternya Ampernya juga lah jadi apa jadi naik voltasi si apa akinya kuat dong ini dia starter kondisi kipas radiatornya lah sama apa sih namanya biletnya lah cuma kalau gua matiin langsung busnya otomatis mati juga berarti harus kita nyalain manual ah udah kecet dan starter lagi wah masih kuat dong sekarang kita matiin lagi tuh dia busnya kalau bisa dimatiin langsung in berarti busnya ini dia aktif kalau cuma di saat kita ini doang jumper kalau udah beres jumper dia busnya otomatis mati tuh nyala lagi kuat sekarang kita coba cabut ini kita cabut kita ini nyalain dia nggak akan komer tuh 8 Amper ini kondisi kipas nyala lampu bilet nyala nggak mau nyalain starter dong tuh berarti emang bener-bener alat ini sangat-sangat berfungsi cuma katanya kalau untuk apa kondisi baterainya full itu dia bisa ngejamper sampai 15 kali itu untuk mobil nggak tahu mobil CC berapa gitu gua baca dia bisa jumper sampai 15 kali berarti kalau untuk motor saya bisa lebih lebih dari 15 kali karena kan beban motor kan lebih ringan daripada mobil mobil kan bebannya lebih berat jadi gitu berarti kalau misalnya motor dia bisa lebih dari 15 kali jumper dan itupun baterainya pasti masih sisa sekarang kita coba ngecas HP tergung ambil ucasannya Nah sekarang kita coba untuk ngecas HP di sini ada colokannya ini kayaknya kalau yang ini ada dua sih ada warna biru sama putih kalau biru dia kayaknya outputnya lebih gede Oh bener outputnya lebih gede kalau yang biru kalau yang putih tapi dia outputnya enggak terlalu gede kita ambil yang biru coba kita cobain cas HP dihubungkan ya dan terseperti biasa dia ngecas tuh 18% dia ngecas aduh bisa naik lagi jadi ngecas di sini ya berarti tapi kalau untuk kondisi fullnya ya gue enggak tahu tapi tekan kalau untuk kondisi full itu sebenarnya tergantung dari si kabel chargernya sih kalau kalau misalnya kita pakai kabel chargernya yang biasa ya dia fullnya lama kalau misalnya kita pakai kabel chargernya yang fast charging dia fullnya bisa cepat jadi gitu jadi kalau misalnya kalian nanya ini barang worth it atau enggak ya kalau kata gue sangat-sangat worth it istilahnya kayak apa ya sedia payung sebelum hujan aja jadi emang ya barang ini emang berguna di saat kalian darurat gitu kondisi darurat gitu karena kelebihannya apa ya alat ini bukan cuma sekedar powerbank doang ini bisa jadi alat jumper aki mobil atau motor terus bisa juga jadi supply baterai di saat kita lagi kondisi ngecam atau di tengah hutan kayak gitu itu sangat bisa dan kelebihan lainnya lagi dia bentuknya kok kecil kayak gini bentuknya kecil enak digenggaman jadi emang si bentuknya ini ukurannya emang bener-bener kayak powerbank HP gitu jadi gampang dibawa kemana-mana jadinya kita enggak perlu ribet lagi nih kita udah udah ditambahin apa untuk kabel jumpernya nih jadi kalau dibawa kemana-mana tuh lebih gampang gitu karena bentuknya akan kecil ini untuk harganya kalau kalian mau beli kalian bisa aja cek di kalian bisa cek aja langsung di ini kalau untuk tiktok shopnya atau shopee nih shopee dulu gua spil nih untuk di shopee nya kalian bisa cek aja di shopee nya namanya fitoman official shop nih untuk kalau di shopee dia harganya 580.000 kalau di tiktok shop nih kalian bisa cek aja di tiktok shop nama akunnya itu mana tadi mana ini nama akun nah ini fitoman fitoman shop kalau untuk di shopee dan edit tiktok shop dan kalau di untuk di tiktok shop dia harganya lebih murah ternyata harganya cuma jadi 5 512.000 dan dan kalau nggak salah untuk tiktok shop itu dia ada gratis ongkir juga kalau nggak salah tiktok shop ini juga lagi kebetulan lagi flash sale nih jadi diskon dari 580.000 cukup jadi cuma 512.000 Hai daripada kalian beli powerbank harga 300.000an karena ya kalau kata gua powerbank yang bagus tuh ya harganya di atas 200.000 ya 200 sampai 300.000 ke atas lah kalau kalian di powerbank yang harga di bawah 200 di bawah 100.000 apalagi itu apa ya buang-buang duit gitu baru ngecas sebentar udah mati gitu udah udah habis baterainya jadi mending kalian nambah dikit bisa dapetin ini powerbank multifungsi bisa jadi powerbank bisa jadi alat jumper aki di saat darurat bisa jadi supply listrik juga di saat kalian di tempat yang nggak ada listriknya tuh ada kompasnya juga jadi ini emang bener-bener berfungsi buat kalian yang suka menjelajah anjay menjelajah enggak Oke jadi buat kalian yang mau beli barangnya kalian bisa langsung aja ke akun official fitoman shopnya bisa lewat shopee atau tiktok shop atau kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi video nanti gua taruh link pembeliannya di deskripsi video pokoknya kalian cek aja di deskripsi video di bawah Oke sekian untuk video hari ini see you next video sub indo by broth3rmax